Hai kali ini aku akan memasak spaghetti aglio olio let's go pertama ada spaghetti ukuran 10 ya pakai lafonte lalu ada bawang putih yang udah dicincang ada olive oil ini harganya Rp50.000an gitu guys seperti ini merek abdu porges lalu ada keju cheddar process garam parsley kering karena disini susah nyari yang segar lalu ada cabai kering aku pakai bun cabai karena aku nggak mau beli yang di market gitu lalu ada lada hitam sebelum kita mulai memasak jangan lupa buat klik tombol subscribe dan tanda notifikasi yang pertama kalian bisa panaskan air sampai mendidih jangan lupa masukkan garam ke airnya guys karena kita harus sebus pasta di air yang asin lalu persiapkan pan lalu kalian bisa masukkan olive oilnya secukupnya sesuai dengan banyaknya pasta yang kalian masak ya masukkan secukupnya masukkan saja bawang putihnya walaupun belum panas tidak masalah lalu kalian masukkan cabai keringnya sesuai selera aja kalian mau pedas atau enggak aduk sembari menunggu airnya mendidih tambahkan garam jangan lupa guys garam adukkan aduk aduk lagi setelah airnya mendidih kalian bisa masukkan pastanya masukkan semua ya guys jangan sampai ada yang tersisa di luar setelah bawang putihnya harum kalian bisa masukkan sedikit air untuk menahan dia kosong guys jadi kalian bisa masukkan seperti ini pastanya kalian 70% aja matanginnya lalu kalian kasih minyak aduk terus tidak lengket seperti ini guys minyaknya oleo garlic dan minyak tiriskan beberapa mili air tiriskan pastanya seperti ini lalu kalian masukkan ke dalam oilnya aduk yang rata ya guys lalu tambahkan garam ke pastanya kalian cobain dulu lah ya atau kurang asin atau keasinan dan cobain tambahkan parsley kering karena disini susah nyari yang segar guys kasih aja yang banyak aduk sampai rata kurang asin ternyata guys lalu tambahkan sedikit lagi garam lalu masukkan keju cedarnya parut lalu aduk aduk semuanya susah guys agak lengket karena ini bukan keju parmesan kita pakai cheddar ya agak lengket aduk yang rata ya guys aduk yang rata ya guys aduk yang rata ya guys jangan lupa tambahkan serbuk cabainya lagi sesuai selera aja kalau kalian mau pedas ya tambahkan banyak kalau enggak ya sedikit aja jangan lupa lada hitam kita kita tambahkan lada hitam hmm wangi guys setelah itu aduk kembali pastanya lihat guys sudah mulai kering kan yang tadi awalnya terlalu banyak air ini mulai kering tandanya pasta mulai matang ambil piring lalu sajikan uh susah guys jangan lupa kalian taruh parutan keju di atasnya tambahkan sedikit parsley kering dan jangan lupa sentuhan terakhir kalian tambahkan minyak olive oilnya tadi guys dan this is spaghetti aglio olio aku udah gak siap guys untuk mencobanya jadi sampai disini dulu untuk masak-masak pasta kita lanjut di video lainnya guys thanks for watching and see you on the next video